Halo Youtube Lover, selamat datang kembali di channel Hanakaru Official Di video kali ini Hanakaru Official akan membahas tentang Drama Korea Anak Sekolah Terpopuler Yang Wajib Ditonton Para Pecinta Drakor Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan mengklik tombol yang ada gambar loncengnya Nah langsung saja inilah dia drama Korea Anak Sekolah Terpopuler Wajib Ditonton Para Pecinta Drakor Sky Castle Bukan hanya menampilkan yang indah-indah saja Di dalam drama Sky Castle kamu akan diperlihatkan tentang obsesi tinggi orang tua dengan latar belakang ekonomi kelas atas Yang menginginkan anak-anaknya berprestasi di sekolah Punya ambisisi boleh saja, namun tujuan para orang tua ini untuk menyembongkan diri loh Gak kebayang bagaimana si anak yang merasa tertekan Banyak pelajaran deh dari drama ini cocok ditonton untuk anak sekolahan maupun para orang tua Tidak berbeda jauh dengan Sky Castle Drama The Hairs menoncolkan kehidupan mewah anak-anak yang lahir dari konglomerat Selain konflik tentang persahabatan, cinta segitiga yang terjalin antara Kim Tan yang diperankan oleh Lee Min Ho Cha Eun Sang yang diperankan oleh Park Shin Hye Dan Seo Yong Do yang diperankan oleh Kim Woo Bin bikin penonton geregetan Replay 1997 Saatnya kembali nostalgia saat kamu berada di tahun 1997 lewat drama ini Replay 1997 tayang pada tahun 2012 lalu dengan menyajikan cerita tentang kehidupan remaja di Korea Yang mulai dipenuhi dengan kemajuan industri musik Kpop hingga konflik cinta monyet ala anak SMA Dream Hike Idol-idol Kpop bertebaran di drama Dream Hike satu ini guys Drama ini menceritakan perjuangan enam siswa yang berjuang meraih cita-citanya menjadi idola Namun ada saja deh gangguan yang bikin mereka ingin putus semangat Drama ini mempopulerkan berbagai nama artis muda seperti Suzy, Tishon, Kim So Hyun hingga Ayu Dream Hike 2 Sukses di musim pertamanya KBS kembali menghadirkan drama anak sekolahan Dream Hike 2 yang dibintangi oleh aktris Kang Sora Dan sederet idol Kpop lainnya Tidak berbeda jauh dibandingkan musim sebelumnya tentang menggapai mimpi Buat kamu yang sedang merasa patah semangat Boleh dicobani nonton dramanya At 18 Penggemar warnawan pastinya sudah menonton drama ini kan? Yups Ong Song Wu berperan sebagai tokoh utama yaitu Seo Jun Wu Jun Wu merupakan siswa berusia 18 tahun yang hidup kurang berkecukupan dan harus berusaha menjadi murid yang baik di sekolahnya School 2017 Peraturan ketat di sekolah memang membuat murid-muridnya tercekik Belum lagi tuntutan dari orang tua yang menginginkan anaknya bisa masuk ke universitas ternama Merasa suasana sekolah sangat kaku Muncullah sosok misterius di school 2017 yang perlahan menyuarakan keresahan para murid Who are you school 2015 Biasanya terlihat konyol di depan kamera Kamu akan melihat image Sung Jae Bitov yang mengalami perubahan di drama ini Who are you school 2015 menceritakan kisah anak kembar bernama Lee Eun Bi Dan Go Eun Byol yang diperankan oleh Kim So Hyun yang tertukar nasibnya High School Love On Drama yang rilis pada tahun 2014 ini juga sayang untuk dilewatkan Seorang malaikat cantik diutus turun ke bumi untuk menjalankan misinya menjaga siswa populer di sekolah Maka bernama Shin Woo Eun Seiring dengan berjalannya waktu Malaikat tersebut melakukan kesalahannya yaitu jatuh cinta pada Woo Eun Hmm endingnya akan seperti apa ya Jangan lupa untuk ditonton ya School 2013 Persahabatan yang sudah lama terjalin diantara Go Nam Soon yang diperankan oleh Lee Jung Sook dan Pak Hensu Yang diperankan oleh Kim Woo Bin terpecah begitu saja Kehidupan selama mereka menjadi teman sekelas selalu dipenuhi dengan konflik Rupanya ada cerita di masa lalu yang belum mereka terselesaikan Kamu wajib banget nonton drama ini salah satu drama terbaik anak sekolahan di tahun 2013 Bagaimana sih racanya melihat orang yang kamu kagumi patah semangat Pastinya kita ikutan sedih gak sih Nah drama To The Beautiful You menceritakan perjuangan Gu Jehe yang diperankan oleh Cho Su Lee Yang ingin membuat Kang Tae Joon yang diperankan oleh Min Ho Sha ini Bangkit kembali Jehe sampai rela memotong pendek rambutnya dan menyamar sebagai laki-laki demi mendekati idolanya itu Extraordinary You Menjadi pemeran tambahan di dalam komiks Menjadi mimpi buruk bagi Eun Dan Oh yang diperankan oleh Kim Hye Yoon Merasa hidupnya terlalu diatur oleh sang penulis Muncullah Haru yang diperankan oleh Kim Ro Won yang juga menjadi pemeran tambahan Namun bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik Boys Before Flowers Drama yang rilis pada tahun 2009 lalu ini menjadi favoritnya penonton Indonesia Di adaptasi dari Meteor Garden Keberadaan 4 cowok tampan di sekolah ini bisa jadi sumber penyemangatmu untuk belajar Drama yang juga meraih kesuksesan dan kepopuleran ini sangat direkomendasikan untuk anda Boys Before Flowers mengisahkan tentang kehidupan SMA yang dipenuhi dengan romansa Drama Korea ini menampilkan sosok Lee Min Ho dan Go Hye Soon Go Hye Soon berperan sebagai gadis miskin bernama Gem Jandi Cheer Up Cheer Up dikenal dengan nama lainnya yaitu Sesi Go Go Drama yang dibintangi oleh Eun Ji Eping Bercerita tentang persaingan yang terjadi pada tim cheerleaders di sekolahnya Tak hanya persaingan antar teman ada kisah percintaannya juga loh Revenge Note Sudah jatuh tertimpa tangga pula Hal tersebut yang dirasakan siswi manis bernama Ho Go Hye Merasa sial dalam urusan percintaan bahkan kehidupan sekolah Secara tidak sengaja ia menemukan aplikasi di handphone Yang bisa mengambulkan permintaan Go Hye untuk melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang menyakiti dirinya Nah itulah dia rekomendasi drama Korea bertema anak sekolahan yang wajib kamu tonton Pas banget kan untuk kamu yang kurang menyukai alur cerita yang rumit ataupun yang horor Jangan lupa di like dan di komen ya Terima kasih Youtube Lover sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya